Pemirsa PJ Bupati Muaro Jambi, Bahyuni Deliansyah melakukan audiensi dengan para kade Sekernan. Dalam kesempatan tersebut ada tiga capaian dan harapannya untuk Kecamatan Sekernan. Bertempat di Aula Kantor Camat Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, Pejabat Bupati Muaro Jambi, Bahyuni Deliansyah bersama dengan Kadis PUPR, Kadis Pendidikan, Kadis Perkim, dan Kadis Pariwisata Muaro Jambi melakukan audiensi bersama dengan para kepala desa se Kecamatan Sekernan. Tujuan audiensi ini untuk membangun Kecamatan Sekernan, karena maskot Kabupaten Muaro Jambi ada di Kecamatan Sekernan. Ada tiga hal yang menjadi harapan besar ke depan untuk Kecamatan Sekernan, yakni membuat sirkuit semi-permanen bertempat di komplek perkantoran, hal ini agar tidak ada balap liar lagi bagi para pemuda-pemudi Muaro Jambi, perbaikan Masjid Agung Al-Abror, serta jika memungkinkan akan membangun tempat jogging rest. Karena jika dibangun, tentu hal ini bisa mendukung ekonomi masyarakat dan UMKM Muaro Jambi. Disampaikan oleh PJ Bupati Bahyuni, dengan waktu yang singkat dan niat yang begitu besar, tentu perlu dukungan dan kekompakan bersama untuk membangun Kecamatan Sekernan yang merupakan maskot dari Kabupaten Muaro Jambi, dan hal tersebut perlu proses dan juga tahapan. Dirinya juga mengatakan bersyukur karena ide dari camat dan masyarakat ini sangat didukung pemerintah, dan beberapa instansi lain, dan juga besarnya harapan dan keinginan agar segera terrealisasi dengan baik. Memang membangun itu kan bertanah, yang jelas pertama memang ini kan maskotnya Kabupaten Muaro Jambi kan ada di teman-teman sana. Ada ide-ide kemerlang yang ditawarkan oleh Pak Caman dan setelah rakan-rakan ini yang terkait di pembangunan semi-permanit. Jadi itu itu untuk menampung para pemuda yang punya bakat di Pakang. Itu mungkin dalam waktu itu kali ini kita inginkan. Yang kedua, Masjid Agung. Masjid Agung juga, tahun depan kita reha, karena itu juga menjadi salah satu maskotnya agama Islam yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, memang ada beberapa tahapan kegiatan. Oh, bukan saja dana APB di Kabupaten, tapi APB di Provenci pun masuk di sini. Jadi saya jelaskan sama Pak Ades, bahwa Pak Gubernur juga konsen membangun Muaro Jambi, khususnya di Kabupaten. Ada dua, Pak Tari Turab, yang memang itu kewenangannya adalah kewenangan Balai, Balai Jambi. Saya minta tolong sama Pak Ades tadi, berembang, untuk dibusulkan kepada Pak Jambi, nanti saya sebagai Bupati yang menghadap kepada Banyu. Untuk ini segera diperbaikan, karena ini menyaksikan masyarakat. Terkait dengan sirkuit semi-permanen di komplek perkantoran, PJ Bupati Bahyuni menyerahkan hal tersebut ke Dinas PUPR. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.